mau teori atau cerita mau teori atau cerita eh, udah ada tua cerita ya yakin teori, yang alih teori itu prof di belakang baik, ikutin aja ya satu kali Jabir bin Abdullah menceritakan kerkara seorang sahabat yang umur biologisnya lebih tua dari Nabi Muhammad namanya Ibnu Asyam siapa namanya? Kubas atau Kufas Ibn Asyam di riwayat Imam Tirmizi hadisnya sahib Ibnu Asyam ini secara umur lebih dahulu lahir daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi serangan tentara gajah itu Ibnu Asyam melihat dan dia mengerti ingat biasanya anak-anak ingat umur berapa? 3 tahun bisa ingat ya? enggak 4 atau 5 tahun bisa ingat ya kita kalau umur 5 tahun kayaknya masih bisa ingat sesuatu saya masih bisa ingat waktu umur-umur ya 4 atau 5 tahun itu ada yang kita ingat lalu Ibnu Asyam ditanya wahai Ibnu Asyam a'anta akbar am Rasulullah ini sudah pernah kita sampaikan di beberapa tempat tapi perlu kita sampaikan disini wahai Ibnu Asyam kubas Ibn Asyam engkaukah yang lebih akbar apa arti akbar? besar atau Rasulullah apa jawaban Ibnu Asyam? Rasulullah s.a.w. akbar minni kalau besar lebih besar Rasulullah daripada aku tapi ana akdamu maulidam aku lebih dahulu lahir jadi bisa saja ada orang lahir lebih dahulu tapi dia tidak lebih besar daripada yang lahir belakangan apa yang dimaksud dengan besar disitu? inilah yang disebut umur rohani umur apa? umur rohani bahwa baginda Nabi Muhammad s.a.w. lebih tua daripada orang yang dulu lahir dalam riwayat yang sering dibaca oleh para ulama tapi saya ambilkan yang paling sahih riwayatnya Allah Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Adam apa kata Allah? hei Adam kamu mengenal Muhammad dari mana? ternyata Nabi Adam itu menikah dengan Sayyidina Tunahawa mahernya adalah solawat jadi Bapak Ibu ini kita ini adalah produk solawat yang kurang dari orang Minangkabau hari maulid solawat gak ada solawat itu gak mesti pakai gendang baca barzanji kayak ya dibah banyak nanti ada gurunya kalau mau ada Buya Abdul Rahman Buya Rony dia hebat tuh main itu bisa ngajarin ini yang kurang maulid ada tapi tidak ada solawatnya maulid ada tapi tidak ada kisahnya Sayyidina Adam ditanya wahai Adam kamu bermahar solawat kepada Hawa itu tahu nama Muhammad dari mana apa jawaban Nabi Adam Ya Rab Ra'aitu ismahu ba'da ismik kira-kira begitu kalau diterjebakan Ya Allah aku memandang ke arah lalu aku melihat ada namanya setelah namamu aku yakin orang itu yang punya nama itu pasti orang yang sangat mulia maka aku berselawat kepadanya jadi nama Nabi Muhammad sudah tertulis dimana kalau namanya sudah tertulis orangnya sudah ada belum tahu dari mana belum tebak tebakannya Allah aduh di alam masa itu disebut masa peram dengan azali apa sebutannya di masa azali masa sebelum ada masa ini Nabi Muhammad mengatakan aku sudah ada Adam bahkan belum ada bahkan tanah pun kalau boleh disebut belum ada aku sudah ada kami sampaikan ini banyak orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah kemudian salah faham ya berarti Nabi pertama bukan Nabi Adam secara hakikat tapi Nabi Muhammad kuntu Nabi aku sudah diangkat jadi Nabi Adam belum ada tapi kalau di surga yang pertama jadi Nabi siapa Nabi Adam gitu ya lalu Allah mengatakan hai Adam tahukah kamu lawla Muhammad ma khalam tuka wahai Adam kalau bukan karena sang Muhammad itu aku tidak akan ciptakan kita ini anak Adam atau anak kerah anak Adam ya sebenarnya si Darwin itu dia cocok logi sebelum Nabi Adam turun ke bumi memang sudah ada makhluk mirip kerah mirip sebanyak 70 kita menyebutnya dalam dunia ilmiah manusia purba manusia prasejarah manusia saat sejarah belum ditulis jadilah itu homo sapiens apa lebal homo sapi ya lah homo kerbo makhluk-makhluk itu ada sebelum Nabi Adam bentuknya mirip dengan kerah tapi mereka bukan kerah bukan monyet kerah jadi kayak manusia tapi bukan manusia mereka umurni ribuan tahun karena ada sebelum Nabi Adam Nabi Adam itu 6000 tahun sebelum kita lebih kurang 5000 sekian sedangkan makhluk purba itu sudah ada ratusan juta bahkan puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam Alayhi Salam aku yang ahli salawat itu Bapak Ibu nanti kalau mulai latihan anak itu tim-tim beliau itu bisa ngajarin di Sinti Doror silahkan dieksekusi nanti Pak Wali biar minang kamu bergema dengan salawat nak bergema bid'ah membid'ahkan saja sekitik-sekitik bid'ah lah muak luak menangan orang itu kan yang muak Bang Haji muak tak rasu kedi ramih muli orang itu tapi tak boleh ada kena hukum kita ini ada sah sebagai keturunan Nabi Adam karena berkah salawat jadi satu tetes darah di tubuh ini berkah nur salawat Sayyidina Adam kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi belum pakai salawat awak mahar salawat dia lah dia ya nikah batin lama wana Nabi Adam ketika beliau kesepian di surga Allah ambik dari tulang rusuknya terciptalah Sayyidatuna Hawa Hawa pakai hak kecil bukan Hawa kalau Hawa kecondongan nafsu kalau Hawa dalam bahasa Ibrani disebut Eva jadi Eva nama orang Minang banyak ya entah orang Ibraninya entah orang Yahudinya entah orang Minang tapi tidak masalah itu cuma sekedar nama Sayyidatuna Hawa jadi Nabi Adam itu kesepian di surga padahal semua makanan di surga sedizinkan untuk Nabi Yuna Adam semua ilmu-ilmu di surga diberikan ke Nabi Adam tapi ada satu yang kurang dari Nabi Adam tidak aduh ibu-ibu jadi apapakku gagah banyak tapi tijok tapi kalau tidak aduh ibu-ibu itu pandang akhirnya Nabi Adam tertidur dan tidur itu pantangan ahli surga di surga seharusnya tidak ada tidur jadi lelahnya Nabi Adam bukan karena lelah batinnya fisiknya tapi kesepian dan itu pun sebenarnya bukanlah tidur beliau sedang masuk ke alam yang lain di saat itulah Allah ciptakan dari darah badannya seorang pasangannya yang kemudian kita sebut Sayyidatuna Hawa karena Nogiram Hawa pun ingin dipeluk oleh Sayyidina Adam di stop oleh Jibril stop Adam halalkan dulu gitu Nabi Adam kemudian mikir di halalkan pakai apa ya ya sudah saya bersolawat kepada orang yang ada namanya tertulis di Arash Allah subhanahu wa ta'ala sah lah jadi karena barakat sholawat itu kita hidup maka tolong dihidupkan majlis sholawat bukan sholawat orang amati saja itu kitab dalail kitab sholawat dibaca pas kemati orang meninggal sehingga anak-anak itu takut semua kitab sholawat padahal kitab sholawat itu amalan ahlul quran di bawah kita ada batu ampah di batu ampah dulu ada sholawat abdu rahman batu ampah pendiri almanar beliau mambiak kaji al quran ke makkah selesai hafalan quran beliau diijazahkan gurunya membaca sholawat dalail khairan yang kini kita baca selama tujuh hari orang meninggal jadi dulu itu dibaca sebagai pengimbang bacaan al quran kini dibaca orang kami datang ke guru kami abu yadah nar masih hidup tapi beliau sudah sangat sepuh sudah banyak lupa bahkan ke kami pun mungkin lupa dulu kitab sholawat apa japan beliau kami dulu kalau anak sunat kami baca kitab berjanji atau kitab dalail kitab sholawat kalau ada orang menikah kami rayakan salah satu jenangan itu ada tasyakuran kalau kini orang anak sunat pakai apa pakai gini bukan organ canggih orang tidak tidak laku sholawat mungkin salah itu buya salah kita tidak menglatih ananda kita bersolawat tolong nanti dibantu buya abdu rahman sebarkan majlis maulid majlis maulid itu majlis yang bisa menolak balang yang menghalalkan yang haram rahmat kepada satu tempat itu majlis maulid sebab disitu ada salawat kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ya baik jadi nabi muhammad lah aduh sebelum nabi adam apa nama beliau itulah namanya ahmad dari maha awak tahu dari surat as-sof ruhullah bernama isa isa bin maryam mengatakan aku mengabarkan kepada kalian kedatangan seorang rasul dulu namanya ahmad kira-kira gitu kalau diterjemahkan bebas ya ismu ahmad di alam ruh di masa azaliah masa sebelum ada alam semesta ia bernama ahmad jadi siapa yang mengabarkan nama beliau ahmad nabi isa abdullah ibn salam beliau ini seorang penghafal kitab taurat tinggal di madinah kok tinggal di madinah karena pendeta-pendetanya mengabarkan akan muncul nabi di madinah dulu namanya yasrib yasrib itu nama pedagang atau penguasa di madinah ketika nabi muhammad masuk kota madinah abdullah ibn salam dipesankan oleh bibinya ante 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 itu tante sama maso minang lama ante itu lagi ete ah ete kagah nama tante itu ete nyo pindah lama lo sebu ete ya ya sebu ete atau ante hambur jadi lupur anggaplah ete ete nyo abdullah bin salam itu bepasan kalau datang orang yang dianggap rasul namanya muhammad pandanglah wajahnya jika engkau melihat wajahnya pasti di wajahnya ada cahaya kejujuran kira di wajah wakku adu rekaman jejak pembohong berarti adu yang ngerti ya pemberang itu letak di muka itu ah cik orang pembudui kalau orang pembudu sama eh sama luhuh jalan luhuh eh pakai R kalau kami bentuk orang Perancis R itu dibacanya gho Terima kasih.